Kembali lagi bersama Papua Airsoft Kali ini saya akan mencoba membuat open bolt Open bolt Pada hand airsoft handgun spring Yang mana kali ini yang saya coba dari unit 6-hour P226 Sebenarnya video tutorial untuk membuat open bolt itu sudah banyak Videonya, cuma kali ini saya akan mencobanya sendiri Karena saya belum pernah mencoba untuk membuat open bolt Oke Yang utama kita perlukan adalah cutter Lilin, karena nanti akan ada proses pemanasan pada cutter Kita mulai saja Proses pembuatan open bolt Pertama-tama kita panasih dulu Cutter ini Semoga berhasil Karena yang perlu diperhatikan bagian ini Bagian ini jangan sampai terpotong Karena ini adalah pengait piston Pengait piston Oke Kita tunggu dulu sampai Besinya pemanas Karternya panas Oke Kita coba Kita panasih lagi Kita potong lagi Bagian ini Hati-hati Bagian pertama sudah terpotong Bagian pertama sudah terpotong Panasih lagi Panasih lagi Pertama sudah terpotong Pertama sudah terpotong Ayo kita potong bagian ini Oke Oke bagian terakhir Oke Selesai Kita lihat dulu Ya Aman Karena ini bagian Pengait piston Ada dua ini bagian depan Dan bagian dalam Berikut Kita Bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Bagian ini Dengan cutter Biar sedikit rapi Karena ini bekas potongan Dari Cutter yang dipanasi tadi Jadi menimbulkan Sedikit lelehan Dari Plastik Oke Oke Kita lanjutkan lagi Sisi ini Kita bersihkan Kita bersihkan agar rapi Berhati-hati Karena Kita menggunakan Benda tajam Mohon maaf Pencahayaan kurang Karena Saya bikin Saya bikin video ini Asal ide Langsung bikin Langsung membuat videonya Eksekusi Langsung Eksekusi Lalu carikan Plastik Satu Ya Oke Cukup Cukup Semoga berhasil Mari kita Coba Pasang pada unit Cukup Sisi ini Sisi ini selamat menikmati selanjutnya kita satukan dulu bagian ini karena ini bagian terpenting oke bagian set sudah saya satukan kembali dan kita coba kita pasang perangkat ini apakah berhasil apa tidak kita lihat dulu kendalanya apa ini kenapa tidak oke oke dia belum masuk oke sudah terpasang tinggal kita skrup lagi kita skrup semoga berhasil oke beginilah bila sudah dibuat operbol bagian piston eh maaf bagian chamber nampak kelihatan kita coba untuk mengokangnya dulu nampak nozzle dari piston oke berhasil oke kita setelah berhasil membuat open bolt pada unit SIG P226 mungkin berikut ini harus menggunakan cover cover menggunakan cover agar nampak estetikanya bagus ya pada intinya berhasil membuat open bolt pada unit handgun spring ini kita coba kembali ini ya ya nampak nampak nozzle dari piston ya begitulah cara dari membuat open bolt pada unit handgun spring dan saya berhasil membuatnya sendiri oke sekian dulu dari saya dari Papua airsoft terima kasih salam airsoft bye sampai Hopefully Terima kasih.